selamat pagi sekarang waktu telah menunjukkan jam 2 5 1 guys, jangan lupa subscribe di channel Zara Sahirah Z besar dan S besar jadi Zara Sahirah ditunggu dan saya minta dukungannya dari teman-teman kawan-kawan yang mungkin kasihan lihat saya ingin jadi Youtube bantu ya saya ini ingin cerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman dan kehidupan-kehidupan sehari-hari tahu bahwa saya ini Nali dan istri saya Fitriah panggilannya Pipit Nali dan anak saya Zara Sairah Vinalia dan kakaknya Cipta Ustela Vinalia dari mana ya cerita yang paling enak masa kanak-kanak masa yang paling senang siapa yang gak senang masa kanak-kanak pasti senang apalagi di keluarganya orang kaya pasti lebih senang sedangkan orang susah aja seperti saya senang lahir ke dunia ini dia tidak berpikir apa-apa kok dalam anak-anak itu hanya memikirkan senang dan senang tertawa gembira dia itu masa kanak-kanak sampai mendekati lulus sekolah SMA atau STM baru berpikir ulang untuk apa saya hidup ke dunia ini bagaimana cara hidup ke dunia ini yang baik namun banyak orang-orang yang hidup ingin baik namun salah banyak jatuhnya ke jalan yang tidak baik banyak karena faktor apa faktor ekonomi dan di dalam keluarga itu sendiri bisa juga di lingkungan lingkungan yang bagaimana lingkungan kita mungkin lingkungan yang kurang baik faktor-faktor yang membuat orang bisa jelek brutal itu dari lingkungan yang ada di sekitar kiri kanan saya bersyukur Alhamdulillah lingkungan saya biasa-biasa saja normal-normal saja sampai sekarang makanya saya bersyukur Alhamdulillah masih diberi kesehatan masih diberi kekuatan walaupun umur saya sudah hampir 47 namun nasib saya kurang beruntung makanya saya belajar ingin jadi youtube makanya dari itu saya butuh bantuannya pada kawan-kawan pada teman-teman dimanapun berada saya minta bantuannya untuk mensubscribe mensubscribe channel Zara Sahira saya sangat butuh butuh sekali karena saya ingin belajar bikin youtube ini bagaimana caranya untuk bisa ke depan ini tidak mungkin saya makin tua jadi security terus badan saya kelama-laman pasti akan rontok karena makin tua lucu memang kehidupan itu lucu lucu maka dari itu saya minta tolong sekali lagi ini bantu channel saya Zara Sahira subscribe nya ditunggu pada teman-teman kawan-kawan dan yang lihat atau yang sedang nonton youtube Zara Sahira ini tolong di subscribe kehidupan setelah remaja itu selalu sekolah itu baru terasa saya sendiri merasakan kehidupan saya kerja serabutan ngelamar kerja kesana-sini nihil hasilnya kita harus punya banyak teman banyak koneksi kita harus rajin bertanya baru kita ketemu jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang mungkin kata kita lebih baik daripada kita belum bekerja saya bersyukur Alhamdulillah kena teman kawan main bola ditawarin kerjaan namun jadi security saya tidak menampiknya saya akan terima itu di dealer bengkel di pasar minggu lama saya kerja di situ hampir 2014 kali saya di situ kalau tidak salah karena 2016 saya bekerja di PT Asia aerodinamika saya sangat bersyukur sangat berterima kasih kerja di sini karena masih diberi kepercayaan untuk bertugas malam sebagai pengaman lingkungan perusahaan ini saya cerita di malam ini di pagi ini karena saya ingin memajukan YouTube saya saya ingin berkomentar komentar seperti ini cerita-cerita seperti ini apa tujuannya untuk banyak teman yang ingin membantu saya di channel saya ini ya syukur Alhamdulillah kita menyukuri saja kita bekerja sebagai security kerjaan saya masih orsos pada saat itu sedih memang sedih tahun 97 saya nikah dengan seorang gadis yang sangat cantik manis tegas dan hebat kenapa saya bilang hebat luar biasa mungkin seribu satu yang ada seperti istri saya orangnya sangat baik luar biasa tegas dalam menjalankan pekerjaannya sebagai instrukter senam akibat kecapean atau lebih atau ya kecapean dia sempat sakit gejala tipes itu kena juga saya menjalankan dari rumah tangga saya ini hampir 22 tahun 22 tahun banyak rintangan banyak tantangan banyak kodaan yang sangat berat namun semua itu dijalankan dengan kejujuran tawakal akan terasa jalannya mudah-mudahan kedepan dengan kehidupan saya ini bisa sedikit mengumpulkan uang untuk beli rumah karena saya masih ngontrak perjalanan perjalanan karir istri saya memang berat sekarang umurnya saja sudah 42 namun masih cantik saya juga enggak nyangka bisa cantik terus pasti yang sudah lihat di youtube youtube lainnya siapa pasti sudah paham pipit nali atau fitriah nama aslinya melalang buana ibarat kata dari Maroke sampai Medan dari Medan sampai Maroke dia sudah coba menjelajahi keliling Indonesia mungkin terlalu capek dia kena gejala tetapi bersyukur Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kembali karena ya rajin terapi dan berobat obat tradisional apapun obat dokter apapun dijalani saya sebagai security tidak bisa berkata apa-apa karena saya sangat mendukung dia karena semangatnya tinggi jiwanya semangatnya sangat tinggi dan luar biasa tidak lupa juga itu atas bantuan dan bimbingannya kepada Bunda Mumi yang telah membuat dia jadi sukses yang membuat dia memaju semangat banyak perfaktor pendukungnya yang bikin dia jadi sukses dalam dunia aerobik saya juga sangat berterima kasih kepada orang tua saya itu pada Bunda Bumi yang memberi segala-galanya ilmu senam aerobik dia orang tua angkat saya yang begitu baik yang bisa menciptakan istri saya begitu hebat maju dan maju hidup itu memang seperti sandiwara sandiwara yang di atas panggung yang ditonton orang menceritakan dan cerita pada akhirnya selesai manusia pun begitu kehidupan manusia pada zamannya akan berjalan sesuai waktu tapi pada akhir dari itu akan hilang ditelan waktu waktu jualah yang membuat manusia itu terhenti kehidupan kehidupan saya sekarang ini biasa-biasa saja namun namanya kehidupan rumah tangga pasti merasakan tidak saya saja kehidupan orang sekitar kiri kanan atau rumah tangga teman atau guys pasti merasakan kehebatan badai-badai yang datang itu tidak orang susah tidak orang kaya semua pasti akan ada badai yang datang badai itu kalau kita tidak singkirkan rumah tangga akan hancur namun badai itu kalau kita singkirkan akan aman kehidupan kita itu kehidupan satu lagi rumah tangga itu harus jujur jujurlah di dalam rumah tangga itu akan ada hikmahnya dan penuh kebahagiaan walaupun ekonomi itu pas-pasan ya belajar bersyukurlah guys jangan lupa kawan teman subscribe channel Zara Zaira saya minta dukungan minta bantuannya yang sangat setulus hati teman-teman atau kawan-kawan yang menonton youtube saya ini karena saya masih tahap yang sangat kecil baru belajar tapi gak apa-apa karena mudah-mudahan yang dukung saya ada kualitas youtubenya juga bisa ditonton dengan senang hati tentang cerita-cerita kehidupan masih banyak kehidupan saya yang harus saya ceritakan tapi itu bukan keluhan itu hanya cerita yang nyata yang harus saya ceritakan oke selamat pagi assalamualaikum